Kampung Adat Seribu Gonjong atau yang lebih dikenal dengan Kampung Sarugo yang berada di Jorong Sungai Daduk, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten 50 Kota, yang masuk nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Sebelumnya, Kampung Adat ini juga menerima penghargaan bergensi, yakni kategori Kampung Adat pada Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021. Masuknya kembali Kampung Sarugo ini tidak lepas dari kerja keras Bokdarwis dan pemerintah Kabupaten 50 Kota untuk mempromosikan Kampung Adat ini. Bupati 50 Kota Safaruddin Datwa Bandaroraju mengatakan, upaya-upaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana terus dilakukan, terutama aksesnya menuju Kampung Sarugo. Apalagi di Kampung ini bisa dikatakan cukup unik. Selain memiliki rumah adat yang masih terawat, daerah ini juga tidak memiliki caringan seluler. Kami, Kabupaten 5 Kota, karena Kampung Sarugo telah ditetapkan sebagai salah satu desa dunia wisata, kami sebenarnya akan berusaha semaksimal mungkin, potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten 5 Kota akan kita cari dan akan kita kembangkan. Tidak hanya Kampung Sarugo, Kabupaten 50 Kota juga masih banyak memiliki spot wisata yang menarik, baik yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola. Namun untuk pengembangan pemerintah Kabupaten terkendala keterbatasan anggaran. Menurut rencana, malam anugerah desa wisata yang digelar oleh Kemen Para Ekraf ini, pada selasa malam akan diadiri langsung oleh Bupati 50 Kota. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Isan, DNA TV